Ya Allah, abis segitunya diral ya Jadi gini ceritanya, karena sepupu aku tuh fans banget sama Mille ya Mille aja ya, sebut namanya Mille Karena dia ngefans banget, kebetulan kita lagi mau ke luar kota ya kan Pas di bandar itu ketemu dia lah gitu kan Aku juga punya etika yang namanya Kan aku sering lah ketemu artis-artis ya kan Almarhum kakak aku juga artis ya kan Karena aku udah paham, aku pikir aku tuh emang orangnya menyamaratakan seperti almarhum kakak aku Orangnya kan mau secapeknya dia, dia pasti nerima gitu Aku panggil, Mille, 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 sepupu aku mau foto Tiba-tiba dia, ah mau, dia mulai ngos, pergi Terus aku pada ngomongin, apa, manajer, semanajernya ngomong Dia lagi gak make up, jadi dia gak mau foto Aku langsung, oh, agak gimana ya Cuman yaudah gitu, mungkin Apa, yang biasanya aku sering temuin orang-orang di sekitar aku artis gitu ya kan Apa, pemikirannya beda kali sama aku gitu kan Karena aku pikir, aku kan udah sering ya nemenin almarhum gitu kan Segimana dia acceptednya kalo ketemu emang wartawan ya kan Mau secapeknya dia gitu Cuman emang mungkin manusia beda-beda Aku, aku gak, 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 gak ada maksud buat menyebar kebencian buat si Mille itu Cuman, karena, ya kita kan namanya sepupu ngefans ya kan Wajar lah gitu kan, kecewa ya kan Maksudnya, ya kan dia bisa ngomong baik-baik kayak Maaf ya, aku lagi capek gitu Gapak lah gitu, kalo dia pun ngomong baik-baik, maaf ya aku capek gitu Kita pun pasti mengerti, kalian juga gitu kan wartawan kan Secapek-capek kalian ngejar-ngejar artis gitu Kalo artis bilang, aduh aku buru-buru banget nih Pasti mengerti kan Kayak gitu, aku gak ada maksud buat kayak menyebar kebencian ke siapa Kesemua orang pun gak ada Cuman, mutarakan kekecewaan Alasannya karena tidak bermake up Alasannya karena tidak bermake up Cuman, ya udah gitu Aku, 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 oh ya aku juga mau klarifikasi, aku minta maaf gitu kemarin Cuman, itu cuman buat mengutarakan aja isi hati aku Gak ada, gak ada niat aku untuk ngejelekin atau kayak gimana itu gak ada Sepupu kamu gak sempetnya viral juga ya Enggak, aku gak ada niat cuman ya Namanya kan, kita kan seneng ya sama filmnya kan Jadi, aku, aku pingin banget, asetit banget sepupu aku tuh pingin banget foto gitu loh Ya, ketemu ya kan akhirnya gitu Tapi, iya udah Sepupu kamu setelah tau begitu jadi bagaimana tuh? Wah, aku gak tau sih itu Apa dia kali ya merasakan nol aku Berarti aku cukup tau aja, oh berarti dia seperti itu Oke, ketika kamu menuliskan di instastorimu itu, sudah ada reaksi atau apa? Tadinya gak ada, aku pikir yaudahlah aku menghapus juga gitu ya kan Karena emangnya orang ngefans banget ya gitu ya kan Kan kasian juga kan, dia udah sekali ngeliat gitu kan Cuman udah, emang mungkin dia lagi capek Aku juga ngertiin mungkin kader Tahun